Bismillahirrahmanirrahim Amin amin ya Rabbil Alamin Dan begitu pula Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga Penanya dan keluarganya Dan juga seluruh kaum muslimin Dan kaum muslimat Amin Izin bertanya ustad Apakah saya berdosa jika saya mencium Asap dari sate babi Yang tidak sengaja saya hirup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Asap babi Apakah asap babi itu najis? Apakah asap babi itu haram? Jawabannya jamaah sekalian Rahimani wa rahmatullahi wabarakatuh Asap babi itu tidak najis Sehingga asap babi itu Tidak haram Untuk kita hirup Kenapa? Karena adanya Proses Yang disebut oleh para ulama Istihalah Diistilahkan oleh para ulama dengan istihalah Dengan nama Istihalah Istihalah itu Perubahan hakikat sesuatu Dari yang asalnya diharamkan atau najis Menjadi sesuatu yang lain Menjadi hakikat lain Menjadi hakikat lain Mereka Mencontohkan ya Seperti misalnya Perubahan Dari kotoran Dari kotoran Yang najis Misalnya kotoran keledai Menjadi abu Ketika dibakar Jadi yang asalnya tadi kotoran Sekarang menjadi abu kotoran Ini perubahan yang benar-benar Lain Perubahan yang benar-benar Menjadikan Sesuatu berubah Dengan perubahan yang Sempurna Dari satu hakikat Ke hakikat yang lain Maka abunya Apakah najis Pendapat yang lebih kuat Dalam masalah ini Adalah pendapat yang mengatakan Abunya Tidak najis Contoh lain seperti Minuman keras Ketika menjadi cuka Katanya Anggur yang diperas Itu kalau didiamkan Nanti pada tahap tertentu Dia akan Menjadi minuman keras Kalau dibiarkan lagi Lama-kelamaan Dia akan menjadi cuka Cairanya sama Tapi hakikatnya jelas-jelas berbeda Coba lihat Asalnya cairan Anggur Boleh diminum Ketika berubah menjadi Khamer Menjadi Memabukkan Tidak boleh diminum Haram Ketika berubah menjadi cuka Halal lagi Boleh dimakan Boleh diminum Ya Boleh digunakan Ini perubahan-perubahan ini Namanya apa Diistilahkan oleh para ulama Sebagai Istihalah Begitu pula Ketika ada orang Memanggang Daging babi Kemudian baunya Sampai ke kita Atau kita cium Baunya itu Sengaja Kita memasukkan Bau itu Ke hidung kita Kita ingin tahu Baunya bagaimana Maka Ya Karena sudah ada Perubahan ini Dari Misalnya daging Menjadi asap Maka Tidak Najis Kalau tidak najis Berarti Boleh Karena tidak ada Dari yang mengharamkannya Ini Masalah yang pertama Apalagi Kalau Tidak 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 Sengaja Tercium Ya Kalau tidak Sengaja Ya jelas Tidak ada Masalah Sama sekali Walaisa Alaikum Junahun Fima Akhtatum Bih Kalian tidak berdosa Pada Sesuatu yang Kalian Tidak Sengaja Melakukannya Ini Kalau Masalah Tidak Sengaja Yang lebih Parah dari ini Tidak ada Masalah Seperti Misalnya Ada Orang Ada Orang Memberikan Hidangan Kepada Kita Misalnya Orangnya Muslim Kita Kira Yang dihidangkan Daging-daging Yang Halal Ternyata Yang dihidangkan Adalah Misalnya Daging Babi Orangnya Tidak Memberi Tau Kita Dan Kita Makan Kita Makan Daging Tersebut Setelah Kita Makan Beberapa Hari Kemudian Baru Dikasih Tau Bahwa Daging Yang dihidangkan Kepada Kita Adalah Daging Babi Apakah Kita Berdosa Jawabannya Tidak Kenapa Karena Kita Tidak Tau Kita Tidak Sengaja Makan Daging Babi Itu Tapi Keadaan Yang menjadikan Kita Melakukan Yang seperti Itu Karena Keadaan Tidak Tau Kalau Kita Tau Bahwa Itu Daging Babi Tidak Akan Kita Makan Ini Lebih Parah Dari Yang Ditanyakan Tidak Sengaja Mencium Aroma Daging Babi Maka Jawabannya Tidak Ada Masalah Sama Sekali Demikian Wallahu Ta'ala A'lam Tidak Tidak Tidak